Aksi saling serang antara Rasman Arif Nasution dan Nikita Mirzani bermula saat Rasman menjadi pengacara Fadel Bajideh orang yang telah dilaporkan oleh Nikita Mirzani kini giliran Nikita Mirzani dilaporkan oleh Rasman buntut diduga Nikita melakukan pencemaran nama baik Rasman Arif Nasution dimana salah satunya juga ketika Nikita Mirzani mengusulkan putri Rasman Arif Nasution disuruh nikahkan dengan putrinya menangkapi statement yang disampaikan oleh Nikita Mirzani Setri Rasman Arif Nasution rupanya tidak terima anaknya dijodoh-jodohkan dengan Fadel Bajideh karena ia menganggap hal tersebut tidak layak dan beda kelas dan hari ini saya menghadirkan Terima kasih Terus Terima kasih Mungkin bisa satu dua patah kata Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih T Spielberg Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih bawa keluarga bahkan beliau suruh untuk menikahkan dengan anak saya gitu loh jadi tolonglah sekali lagi saya harap NM itu fokuslah kepada permasalahan karena jujur putri saya ada tiga putri saya baik-baik dokter anak saya itu aja sih nanti mungkin akan saya kasih penjelasan lagi terima kasih bukti yang saya bawa beberapa dokumen ini yang penting ya selama ini kan dia berdali dibalik lemon saya sudah temukan video dia langsung saya kemudian satu lagi video yang dia mengatakan bentar lagi gua berubah jadi lemon jadi itu kan petunjuk itu jadi saksi itu alat buktinya maaf alat bukti itu lima salah satu petunjuk dari pernyataan dia itu itu akan jadi petunjuk jadi NM anda ini menimbulkan masalah di tengah kekisruan anda sendiri sehingga keluarga saya nggak nyaman gitu kan karena memang ya kalau anak saya dibanding-bandingin dengan anak dia ya jauh banget lah bedanya ya kita nggak mau kita cerita tentang kekayaannya karena yang kaya itu apa gitu ya yakin pasti anak saya tiga tiga kemarin saya sebut dua anak saya dokter dan satu sudah tersib akan segera selesai yang satu poas juga akan selesai memang kumlaut buktinya kumlaut saya diundang datang wisuda dan saya di diumumkan dipanggil nah kami hadir kemudian dan itu di universitas negeri ya yang diperlukan Sumatera Utara itu itu kalau di Sumatera Utara jadi itu bukan main-mainnya yang terakhir juga kita ini hidup bukan dari media sosial saya ini bukan dari media sosial hidupnya dia pejabat dibanding sama lu jauh banget ya oke ya tak hanya Nikita Mirza nih rupanya keluarga Rasman Arif Nasutan juga tidak terima anaknya kalau dijodohkan dengan Fadel Bajideh malah ia lebih tegas menyampaikan bahwa anak Rasman lebih hebat dari anak Nikita Mirza nih tentu sampaian tersebut masih belum ada respon dari Nikita Mirza nih sampai saat saat ini mengenai persteruan antara dirinya dengan Rasman Arif Nasution dimana Nikita Mirza nih sendiri menjodohkan putrinya Laura Mizani dengan Fadel Bajideh sehingga ia melaporkan Fadel Bajideh melakukan perbuatan tindak asusila kepada putrinya Laura Mizani artinya si Fadel ditolak mentah-mentah baik oleh Nikita Mirza nih maupun keluarga Rasman Arif Nasution mereka sama-sama tidak mau menikahkan putrinya dengan Fadel Bajideh walaupun Fadel Bajideh cita-citanya mau jadi dancer terhebat sedunia lah dari hal tersebut tentu kita bisa menyima dari sampaian keduanya baik Nikita Mirza nih maupun istri Rasman Arif Nasution yang sama-sama menolak untuk menjodohkan putrinya dengan Fadel berarti surat panggilan pemeriksaan Nikita sudah hari ini nah untuk Fadel berarti segera juga sudah dalam waktu semua sudah dijadwalkan surat udah dikirim ke Fadel semua dijadwalkan nanti tinggal dirayangkan karena kan memang bertahap pemeriksaan itu harus bertahap ya berarti kemungkinan awal bulan Fadel diperiksa bunur mah nanti kita tanya di penyidik untuk jam harinya sudah ada di penyidik ini kita tadi jam 1 bilang iya jam 1 untuk hari ini tapi untuk di jadwal sejam 17.00 Bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye bye